Penyakit berikut sering terjadi pada anak-anak, ditandai dengan bengkak di daerah pipih, dan juga sangat menular. Mau tahu? Halo Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video kali ini, aku mau bahas tentang penyakit gondongan. Mau tahu? Tentang video ini sampai habis. Gondongan juga dikenal sebagai mams atau parotitis, yang merupakan suatu infeksi menular yang disebabkan oleh virus yang bernama paramisovirus. Dan penyakit ini menyerang kelenjar ludah, khususnya kelenjar parotis yang terletak di antara telinga dan rahang. Akibatnya terjadi pembengkakan pada leher bagian atas atau pipi bagian bawah. Penyakit ini ternyata memiliki penyebaran yang luas di seluruh dunia dan dapat muncul baik secara endemis maupun epidemis. Nah, gondongan ini sebenarnya cenderung menginfeksi anak-anak yang berusia di antara 2 hingga 12 tahun. Tapi, pada orang dewasa bisa juga terjadi. Namun, infeksi pada orang dewasa ini malah memiliki potensi untuk menyerang berbagai organ seperti tesit atau dikenal dengan buah zakar, kemudian menyerang sistem secara pusat, pankreas, prostat, payudara, dan organ lainnya. Gondongan terjadi ketika kelenjar ludah meradang karena terinfeksi virus dari kelompok paranifovirus. Virus ini dapat dengan mudah menular kepada orang lain melalui kecikan ludah atau air liur yang dikeluarkan dari mulut atau hidung. Nah, gejala awal dari penyakit ini disebut dengan masa prodromal, di mana berlangsung selama 1-2 hari. Pada saat ini terjadi keluhan seperti demam, kelahan, nyari otot terutama di leher, sakit kepala, dan penurunan napsu makan. Kemudian terjadi pemengkakan cepat pada 1 atau 2 kelenjar parotis. Pada beberapa kasus terjadi 70%, serta kelenjar ludah lainnya seperti bawah rahang dan lidah. Nah, pada saat ini anak-anak akan sering mengeluh sakit di telinga, terutama saat mempunyai makanan. Sementara anak yang lebih besar bisa merasakan kebengkakan dan nyeri pada rahang, terutama saat mengkonsumsi asam seperti jus lemon atau cuka. Kemudian dalam beberapa hari, kelenjar parotis ini dapat terlihat dan membesar dengan cepat, bisa mencapai ukuran maksimum dalam 1-3 hari. Selama pembesaran kelenjar ini, akan terjadi rasa nyeri dan tekanan yang sangat kuat. Kemudian terjadi edema atau pemengkakan pada laring, yaitu saluran yang menghubungkan penggorok dan saluran pernafasan, serta palatumol atau mulut bagian atas juga dapat terjadi, sehingga bisa mendorong tonsil atau amandel ke tengah. Kadang-kadang pembekakan juga dapat ditemukan di atas manubring sterni atau dinding dada bagian atas, karena terjadinya kemenungan aliran limpe. Lalu demam biasanya akan turun dalam rentang waktu 1-6 hari. Sementara itu, pemengkakan kelenjar akan kembali normal dalam kurung waktu 3-7 hari. Tapi, pemengkakan pada kelenjar suk mandibula atau kelenjar ludah yang terletak di bawah rahang, bisa memerlukan lebih lama untuk pulih. Dan nyerinya biasanya lebih ringan daripada kelenjar parotis atau kelenjar ludah yang berada tepat di depan telinga. Gejala lain yang sering terjadi setelah pemengkakan kelenjar ludah adalah epididymiochitis, yaitu peradangan saluran di belakang testis, yang umumnya muncul dalam minggu pertama setelah infeksi. Kemudian, bisa juga terjadi orkitis atau infeksi yang terjadi pada satu atau kedua testis sekaligus, atau pada epididymiochitis. Bisa muncul pada penderita parotitis yang sudah mencapai masa pubertas. Namun, pada anak-anak, laki-laki yang belum mencapai pubertas dan berumur di bawah 10 tahun, orkitis ini jarang terjadi. Karena, orkitis lebih sering terjadi bersamaan dengan parotitis. Tetapi, ada juga kasus di mana orkitis dapat terjadi tanpa adanya parotitis. Biasanya, orkitis ini lebih sering terjadi secara unilateral 20-30% atau satu sisi daripada bilateral ke dua sisi sekitar 2%. Gejala orkitis melibatkan demam, menggigil, sakit kepala, mual, muntah, dan nyeri di bagian bawah perut. Suhu tubuh dapat tetap normal atau meningkat hingga 40 derajat celsius, dan durasi gejala jarang melebihi satu minggu. Pencegahan gondongan atau MAMS ini bisa dilakukan dengan imunisasi aktif, yaitu menggunakan virus parotitis hidup yang tersedia dalam bentuk vaksin monovalen atau kombinasi dengan vaksin campak dan rubella yang disebut dengan MMR, yaitu MAMS, MISLESS, dan rubella. Pemberian dosis pertama pada usia 15-18 bulan dan dosis kedua pada usia 5-7 tahun. Selain itu, cuci tangan, pemakaian masker, gigi seimbang dapat dilakukan untuk mencegah penularan. Untuk pengobatan gondongan atau MAMS ini sendiri tidak ada perawatan khusus loh, karena disebabkan oleh virus, maka penggunaan antibiotik tidak diperlukan. Sistem kekebalan tubuh akan secara alami mengetahui virus di dalam tubuh, meskipun memerlukan waktu. Nah, biasanya sembuhnya terjadi dalam kurun waktu 2 minggu baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Namun, untuk mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan serta mencegah penyebaran infeksi, beberapa tindakan yang dapat dilakukan yaitu Yang pertama, penting untuk beristirahat. Yang kedua, hindari interaksi dengan orang lain dan anak-anak untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Yang ketiga, gunakan obat perdanyeri seperti paracetamol atau obat anti-inflammasi non-steroid seperti ibuprofen untuk mengurangi bijala. Kemudian, yang keempat, kompres dapat diterapkan untuk mengurangi rasa sakit akibat pembengkakan kelejar. Yang kelima, hindari makanan yang sulit dikunyah dan pilihlah makanan yang lembut atau berkuah, seperti sop, kentang rebus, atau bubur gandum. Yang keenam, hindari makanan yang bersifat asam seperti lemon atau buah-buahan karena makanan ini dapat merangsang produksi saliva atau air keurur. Dan yang terakhir, pastikan untuk minum banyak air untuk menjaga kecukupan cairan di dalam tubuh. Nah, sebagai tambahan informasi nih, Besti. Pernah dengar istilah gondokan? Nah, apakah sama dengan gondongan? Ternyata berbeda loh, Besti. Karena gondokan adalah pembesaran kelenjar tiroid di leher yang terjadi akibat kekurangan jodium atau masalah fungsi tiroid lainnya. Nah, biasanya gejala dari gondokan ini melibatkan pembekakan yang dapat terlihat atau dirasakan di leher yang dapat menyebabkan kesulitan menelan atau bernafas. Dan perbedaan utama antara keduanya adalah terletak pada lokasi dan penyebabnya. Gondokan terkait dengan masalah tiroid dan jodium. Sementara gondokan adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Jadi, jangan salah-salah ya, Besti. Nah, demikian penjelasan tentang penyakit gondokan serta juga perbedaannya dengan penyakit gondokan. Semoga video ini bermanfaat ya, Besti. Dan jangan lupa, jika mengalami gejala serius atau melihat gejala serius, segera ke dokter untuk berobat dan konsultasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!